Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Modul kontrol internal tetap kesalahan memori hidup, KAM, apa artinya itu? Kode ini adalah kode powertrain generik. Ini dianggap generik karena berlaku untuk semua merek dan model kendaraan, 1996 baru, meskipun langkah perbaikan spesifik mungkin sedikit berbeda tergantung pada model. Memori tetap hidup adalah memori yang disimpan dalam modul kontrol powertrain, PCM, sehubungan dengan siklus drive. Memori ini selalu berubah berdasarkan input mengemudi dan input sensor. Ketika Anda melepas baterai Anda, memori ini terhapus dan komputer beralih ke mode bisu karena menggunakan parameter bawaan untuk menjalankan mesin dan bukan nilai yang dipelajari berdasarkan input dan kebiasaan mengemudi serta apa yang dilihat oleh sensor mesin. Ini berbeda dari mode lemas karena PCM tidak melihat kesalahan. Memori PCM belum disesuaikan dengan parameter engine yang diperlukan. Seperti yang dinyatakan ini bukan nilai-nilai yang diprogramkan tetapi nilai-nilai yang selalu berubah yang membantu penghematan bahan bakar, kelancaran, mulai lebih mudah, DEL. Data ini adalah formula adaptif yang digunakan oleh PCM untuk meningkatkan kinerja mesin, menggeser bahan bakar, trim bahan bakar, DEL. Kode kesalahan modul kontrol internal lainnya termasuk P0601 modul kontrol internal kesalahan memori jumlah kesalahan P0602 modul pemrograman kesalahan P0604 modul kontrol internal kesalahan akses memori RAM P0605 modul kontrol internal hanya baca memori ROM kesalahan memori foto dari PCM dengan penutup dilepas Gejala-gejala P0603 DTC akan mencakup pencahayaan MIL Lampu kerusakan fungsi, meskipun mungkin ada gejala lain termasuk tetapi tidak terbatas pada baling-baling mesin Berbagai lampu peringatan di dashboard Kode komunikasi modul, tidak ada kondisi awal Penyebab-penyebab potensial dapat meliputi Korosi terminal baterai atau koneksi longgar Alur kawat sirkuit Alif Power, KAPWR Buka kawat di sirkuit KAPWR PCM yang rusak Intrusi air, gangguan internal kesalahan sistem pengisian Kesalahan sistem pengapian, menyebabkan gangguan pengapian Inferensi tegangan sekunder, inferensi tegangan PCM internal Kesalahan program PCM internal Kemungkinan solusi ini adalah masalah yang cukup sulit untuk diisolasi Dalam pengalaman saya itu merupakan masalah kawat dan masalah PCM Bisa jadi gangguan dari komponen yang menggoreng PCM Periksa kabel baterai Ini mungkin hanya sebagai terminal yang sangat terkorosi atau koneksi longgar Juga periksa semua kotak dasar dan sekering dan koneksi PCM Periksa sistem pengisian Jalankan mobil dengan alternator terputus Mungkin ada gangguan yang datang dari alternator Apakah kode kembali dengan alternator terputus? Periksa kabel harness yang dekat dengan sistem pengapian Gangguan dari komponen-komponen ini dapat dilemparkan ke sirkuit Periksa juga kabel busi, kumparan untuk retakan atau di mana saja di mana tegangan pengapian bisa bocor Menggunakan voltmeter, temukan sirkuit catu daya ke PCM Pantau voltase sambil menggoyangkan, menekuk, menggetarkan harness di sekeliling engine dan kotak sekering Di banyak kendaraan, PCM terletak di tempat terpencil Berarti ada kemungkinan air masuk ke casing PCM Juga kesempatan untuk transfer getaran Jika tidak ada kesalahan yang ditemukan mungkin ada masalah dengan PCM itu sendiri Akhirnya, jika kendaraan Anda memiliki chip aftermarket atau program di dalam kendaraan, ini mungkin masalahnya Selain itu, banyak produsen terus memperbarui perangkat lunak yang tersedia untuk komputer Anda Kode dapat diperbaiki dengan refless Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!